Nama Berkelahi adalah salah satu perilaku kucing yang membuat pemiliknya khawatir. Perkelahian antar kucing bisa berakibat buruk seperti luka fisik, trauma, kucing pergi dari rumah, hingga rusaknya barang-barang. Namun, kamu tidak perlu khawatir, karena perilaku buruk kucing yang suka berkelahi bisa dicegah dengan cara-cara tertentu. Berikut ini kucing meong telah merangkum cara mencegah kucing agar tidak berkelahi. Tonton video ini sampai selesai ya! Menyediakan barang untuk masing-masing kucing Kurangnya sumber daya seperti litter box, tempat makan, tempat minum, hingga mainan bisa menyebabkan konflik yang berakibat perkelahian antar kucing. Oleh sebab itu, kamu harus menyediakan barang tersebut untuk masing-masing kucing agar mereka tidak saling berebut. Menyediakan tempat teritorial yang tidak sempit Perselisihan tentang wilayah adalah hal yang umum terjadi pada kucing. Jika mereka berada di tempat yang sempit, bisa memicu konflik akibat perebutan wilayah. Menyediakan lebih banyak tempat teritorial dapat membuat kucing tidak perlu berbagi area memanjat, bersembunyi, dan bertengger yang bisa menjadi penyebab perkelahian. Jangan membiarkan mereka kelaparan Kucing yang sedang lapar bisa menyerang kucing yang memiliki makanan. Mereka bisa berkelahi untuk memperbutkan makanan. Kamu pasti pernah melihat kucing yang mengeram sambil membawa makanan miliknya, bukan? Geraman tersebut bisa menandakan bahwa si kucing tidak ingin berbagi makanan dengan kucing lain. Nah, jika sudah begini, mereka bisa berkelahi lho. Untuk itu, mencukupi kebutuhan makan si kucing adalah salah satu kunci agar mereka tidak berkelahi. Mengenalkan kucing lama dengan kucing baru secara perlahan Jika ada kucing baru di rumah, kamu harus mengenalkan kucing baru dengan kucing lama secara perlahan. Sebab kehadiran kucing baru di rumah bisa saja membuat kucing lama merasa tidak senang dan menimbulkan perkelahian. Terlebih lagi jika keduanya sudah dewasa, kamu harus sabar. Biarkan mereka saling berkenalan dengan sendirinya ya. Nah, jika mereka masih tidak akur sampai berhari-hari atau berminggu-minggu, cobalah untuk mendekatkan kucing pada waktu makan. Dekatkan tempat makannya, secara tidak sadar mereka pasti akan saling mendekat dan melakukan kontak. Memberikan perlakuan yang sama Salah satu kunci agar kucingmu tetap akur adalah memberikan perlakuan yang sama. Saat kamu memberikan perlakuan yang berbeda, pasti akan ada kucing yang merasa diabaikan. Baik itu pada kucing lama maupun baru. Berikanlah perlakuan yang sama seperti waktu bermain, porsi makan, hingga kasih sayang, dan perhatian yang sama. Itulah 5 cara yang bisa kamu lakukan agar kucing kesayanganmu tidak berkelahi. Semoga dengan cara ini, kucingmu bisa selalu akur ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.